Intro Kepolisian Resort Serdang Bedagai merekonstruksi kasus pembunuhan kasir sebuah showroom PT Dewi Tunggal Jaya Lestari dengan menjadi korban adalah Murni Sitorus di Ruko Asia Business Center Kecamatan Seirampah. Rekonstruksi ini diperankan secara langsung oleh pelaku RD alias Dhani dan AM alias Manan dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum Kasat Reskrim Polres Sergai AKP Alexander Piliang penasihat hukum Rismandu dan personil Polres Sergai. Rekonstruksi ini juga dihadiri oleh para saksi yang pertama mengetahui kejadian tersebut Ardian Saputra Untung Sitorus dan disaksikan oleh para warga sekitar. Rekonstruksi ini memperagakan 26 adegan yang dilakukan oleh pelaku yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain atau dengan melakukan pencurian yang didahului dengan kekerasan dengan menusukan sebilah pisau dapur ke tubuh korban sebanyak dua kali dan perut satu kali hingga pelaku menggoreskan pisau tersebut ke wajah korban. Kasat Reskrim Polres Sergai AKP Alexander Piliang mengatakan rekonstruksi ini dilakukan untuk melengkapi kelengkapan berkas perkara pada Jaksa Penuntut Umum. Pelaku yang masih dibawa umur berperdoman sistem peradilan anak untuk ancaman hukuman 20 tahun penjara. Jadi ini kegiatan rekonstruksi yang kami laksanakan sehubungan dengan kejadian perkara pembunuhan atau 365 penjaraan kekerasan yang telah terjadi pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 sekitar pukul 3 pagi. Jadi rekonstruksi ini dilaksanakan untuk kelengkapan berkas perkara untuk pengajuan ke Jaksa Penuntut Umum. Untuk adegan, berapa adegan Pak? Jadi adegan pada hari ini kita laksanakan 26 adegan dari TKP awal sampai selesainya perbuatan dilakukan oleh tersangka. Terkait pelaku masih dibawa umur apa? Jadi karena ini pelaku masih di bawah umur jadi ini berperdoman pada sistem peradilan anak. jadi kita diberi waktu 7 hari plus 8 hari untuk penyelesaian berkas perkara jadi ini diancam hukuman 20 tahun penjara. Motif pelaku Pak? Jadi motif awalnya pelaku ini melakukan perbuatan ini karena selesai melakukan minum di kafe kurang pembayaran makanya bingung untuk meneguh sebarang motor yang digadehkan kepada pemilik warung. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV Salam Tribrata! Terima kasih.